Akhirnya tergiling muncul juga. 20 jengkal, serunya. Pak orang hutan amat gemik, gilirang. 20 jengkal itu panjang sekali. Kalau obaknya jual, harganya pasti mahal. Aku bisa membeli gerobak baru. Ayo coba lagi. Satu, dua, tiga. Berhasil. Obaknya benar-benar besar. Dan panjang. Yeay. Eh, tunggu dulu. Panjangnya tidak sampai 20 jengkal. Ini hanya 7 jengkal pak orang hutan. Luntung ikut mengukur ulang. 12 jengkal, katanya. Tergiling kembali merentangan jempol dan kelingkinnya. Ini 20 jengkal, hujannya. Oh, benar 20 jengkal. Tapi jengkalnya terenggiling. Ternyata, ungkuran jengkal mereka tidak sama. Sekarang pak hutan paham. Pak hutan ingin mendapatkan lobak besar lagi. Dia hendak membeli gerobak yang lebih besar. Luntung segera mencari daun lobak yang rimbun. Di sana. Wah, daunnya rimbun. Pasti lobaknya besar. Satu, dua, tiga. Eh, kok ukurannya kecil. Taukah kamu? Satuan tak baku. Dalam cerita ini, hasil pengukuran panjang lobak dengan menggunakan jengkal, terenggiling, orang hutan, dan luntung semuanya benar. Meski demikian, hasil pengukuran mereka berbeda-beda karena mereka menggunakan satuan tak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang jika digunakan oleh orang berbeda maka hasilnya juga berbeda. Jengkal, hasil, dan depah, termasuk satuan tak baku. Satuan-satuan ini tentu tidak dapat digunakan secara internasional karena ukuran jengkal, hasil, dan depah tidak tiap orang berbeda. Oleh karena itu, setiap internasional menetapkan satuan baku untuk panjang yang dapat digunakan di seluruh dunia, yaitu cm, meter, km, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih.